Terus ada kedalaman ruang, benar suatu portfolio, nah terus juga harus penuh. Jadi bahkan tidak ada, pertama koreksi langit ya. Nah terus langit ya, poin pertama dulu langit, langit kakak disini kasih contoh ada dua ya, jadi waktu pagi, tapi bedanya bahasa visual, nah kalau kita digarapnya sungguh-sungguh, ini tanah, maka mata juga enak menerimanya, oh tanah. Dan terus bagusnya buat kita yang sedang gambar, ingat, mata kita tuh seperti kamera ya, seperti video, Vina nyalain aja nggak bau. Jadi mata kita tuh ngerekam selama kita latihan ya disini, jadi feedbacknya buat diri Clara sendiri, buat semuanya ya disini. Jadi ketika melihat latihan kita di rumah ngerjain tuh, kita lagi ngerekor, terus dari mata mesan ke memori, ke otak ya, nah jadi rekamannya harus bagus, kayak foto. Kalau kita hasil ngeblur atau hasilnya nggak maksimal, nanti yang ter-save di memori otaknya ngerjain gini terus, misalkan kita ngerjainnya gini di rumah, maka otak nge-save gini, apa yang, iya sama, mata itu kayak merekat. Nah tapi kalau kita coba gini, se-safetynya bagus, nanti yang terekam bagus, gitu memorinya. Oh itu A3 kak. Hah? Ini A3. Loh gimana sih, kamu terus sekarang mau pindahin ke mana? Ya maksudku gambar orang yang anak-anak yang itu, yang mana, yang kemarin, yang anak lagi main lo. Oh iya iya. Tapi dibias, dibiasin lagi gitu, ada, tetep ada yang tebel gini, kesininya dilariin ya, tetep ada dilepas gitu. Ada sedikit penekanan nggak apa-apa. Jadi ada, apa ya, diimbangi wilayah gradasi lah gitu ya, sama. Nah terus untuk baju juga kan terlalu gini ya, nah gini. Nah dari ini bisa diperbaikin dari garis yang ini. Jadi kurang, kurang ditambahin range bulatnya, bisa muter-muter lagi gini. Pokoknya kayak di dunia nyata aja, kamu hanya gambarin apa adanya gitu-gitu aja sebenarnya bagus ya. Jendela jenisnya gini, terus sampai ventilasinya digarap luar biar. Ya udah, tapi nanti nih kurang lebih jam 8.30, jadi nanti saya harap luar biar. Ini, soalnya nanti gini, kelas yang Kamis juga sama ya, Kamis-Sabtu gitu juga. Jadi dilatih, lagi dilatih terus, mau ngasih, nanti soalnya macam-macam ya. Setelah ini, kalau kamu udah, kalau di sini masih anatomi dulu, konsentrasi gagasan dan anatomi lah ya. Anak kecil, cewek, anak orang tua, nanti dihadirin ekspresinya gimana gitu ya. Nah terus, nanti kita coba explore ya soal-soal portofolio kayak, apa, menjadi superhero ya saat banjir. Kamu nanti terus menjadi superhero saat kebakaran. Menjadi, apa, terus, misalnya temen-temen portofolio ya Pak. Sekumpulan anak-anak sedang bermain permainan tradisional. Gimana sih cara jawabnya, gimana sped, nah gitu ya. Jadi kamu di asam pemain itu. Bulat gini. Orang naik gini, nah terus, tapi kita, ini kan ada posisi gini. Jadi kita kepentingannya dia kayak agak naik gini kan dong aja gitu ya. Yang gitu ya. Yang gini. Nah jadi kalau di portofolio sebelum, kalau gambar di portofolio sebelum ada perpotongan gini, pasti salah atau nggak enak. Jadi udah gitu. Sama ada gitu ya. Ada fadil nggak? Nggak ada ya. Ada fadil nggak? Nggak ada ya. Nggak ada kak. Itu raya. Ah, gila nanti deh. KW aja. Oh iya, cara ngarsir. Tadi lupa. Cara ngarsir danau ya, Zara ya. Nggak susah detik ya. Jadi kadang memang nggak apa-apa. Tapi ini secara portofolio sih udah aman ya. Secara portofolio udah bener, ya gitu. Nah gini nih, maksudnya kayak rumah yang belakang kan. Planknya enak ya. Jadi tinggi depan sama belakang keliatan rata gitu. Nah kalau ini kayak mengecil. Jadi mestinya kesil. Nah terus gimana air? Nah si laut. Eh si laut. Si perawi ini kan udah pasti ada airnya dibawah laut. Eh di di bawah perawinya sini. Sama kepulanya gitu. Air itu lebih lumayan. Ini. Jadi kan atapnya lurus. Makanya bermain garis vertikal lurus. Nah sampai puncak sini. Ya nanti ngarsir nanti. Nah terus kita perlu pendamping toko utama. Namanya ya. Toko utama juga. Masih toko utama juga. Atau peran membantu. Nah peran. Dia tuh lagi pose ya. Pose. Nanti ada orang foto disini. Nah kita bikin temennya dulu. Nah ini kepalanya sudah gini. Maka kita perlu. Membedakan. Temen yang disitu. Jadi kalau di nanti kamu buat portfolio tuh. Jangan sama. Jangan ngejejer. Nah gitu ya. Geratannya. Nah misalkan ini sudah. Arahnya kayak. Ke kiri ya. Dikit ya. Maka yang. Satunya lagi tuh. Kita buat. Bisa juga gini. Kayak lagi. Peace ya. Cewek. Kita agak miringin banget. Ya cewek gini. Ini biasanya. Kalau cowok kan gini loh. Kalau cewek tuh gini. Bener gak? Coba aja deh. Sifat-sifat cewek gimana. Jadi kamu gimana tuh. Tokonya juga cowok semua. Harus hadirin. Nah ini. Feminitasnya ada. Nih. Terus kita belokin. Dari pinggang sini. Tarik yang keenem. Pinggang sini tarik yang keenem. Terus ini miringin. Dari sini. Kesinin. Tuh. One. Three. Ikut dong. Ikut dong. Dia lari. Cekrek. Nah. Lagi. Gitu tuh. Cekrek. Kena. Kayak gitu. Gambar saya. Jadi. Yang ini melengkung kesini. Kita rubah yang ini melengkung kesini. Ya. Terus dia pakai celana kayak gini. Apalah nggak ngerti mungkin.